PLT Gubernur Aceh Sudarmo mengajak seluruh jejaran TNI untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat pada saat pelaksanaan pemilihan kepala daerah Aceh agar masyarakat tidak takut untuk datang ke TPS dan memberikan hak suara serta memilih calon kepala daerah sesuai dengan hati, Nurani. Hal tersebut disampaikan Sudarmo saat memberikan arahan pada acara Apel dan Satkodam Iskandar Muda dalam rangka kesiapan menghadapi Pilkada tahun 2017 di Batalion Infantri 114 SM Rembele Benar Meriah Jumat 13 Januari 2017. Sudarmo juga menjelaskan pelaksanaan Pilkada Serentak akan berjalan sukses jika semua pihak baik dari unsur pemerintah, aparat kehamatan baik Polda maupun TNI, penyelenggara pemilu dan semua pihak terkait lainnya dapat menjalankan tugas sesuai dengan tupoksi masing-masing. Para rekan-rekan pemerintah sekalian izinkan pada kesempatan ini saya mampilkan beberapa arahan, terutama terkait dengan bagaimana nanti kita melaksanakan berkada serentak agar bisa berjalan dengan damai, berintegritas dan demokratis. Pemerintah Aceh Kata Sudarmo baik di tingkat provinsi maupun kebupaten secara administrasi sudah mempersiapkan berbagai kebutuhan untuk penyelenggaraan Pilkada seperti dukungan anggaran untuk penyelenggara, menyiapkan desk Pilkada, tim pemantau, monitoring dan juga evaluasi dan berbagai kebutuhan lainnya. Kip sebagai penyelenggara pemilu kata Sudarmo mempunyai tugas untuk menyukseskan Pilkada di Aceh. Selain itu, Pan Wasli juga memiliki tugas untuk melakukan pengawasan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh masing-masing pasangan calon termasuk pendukungnya. Sudarmo juga mendegaskan Pilkada akan sukses apabila aparatur sipil negara tidak terlibat dalam politik praktis baik mulai dari tahap awal sampai tahap pelaksanaan.